selamat menikmati 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 dan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Akan tetapi saya belum mendapat, mendapatkan Nah akhirnya Nabi Muhammad mengasihkannya buah delima itu kepada laki-laki tersebut Kemudian Nabi Muhammad pulang anak-anak Pulang dan melaporkan kepada Ibu Khadijah Tentang kejadian yang sudah dialami Nabi Muhammad Bahwasannya buah delima tersebut sebenarnya sudah didapatkan oleh Nabi Muhammad Akan tetapi di tengah perjalanan ada seorang laki-laki yang menangis Yakni karena mencari buah delima untuk istrinya yang sedang hamil Kemudian buah delima tersebut dikasihkan kepada laki-laki tersebut Nah ketika Ibu Khadijah mendapat, mendengarkan cerita dari Nabi Muhammad Nah baru Ibu Khadijah itu merasakan bangga anak-anak Bangga dan senang Nah itulah teladan Nabi Muhammad dalam keluarga Selanjutnya teladan Nabi Muhammad dalam bermasyarakat Bagaimana itu anak-anak Ya Pada usia 35 tahun Nabi Muhammad telah mendamaikan tokoh Quraish Yang telah berselisih antar tokoh Karena peletakan Hajar Aswad Yang sehingga Nabi Muhammad dijuluki dengan Al-Amin Nah ketika usia Nabi Muhammad itu menginjak 35 tahun anak-anak Di situ ya Di Mekah terjadilah sebuah Apa namanya Sebuah perselisihan anak-anak Antar tokoh Quraish Yakni tentang masalah peletakan Hajar Aswad Hajar Aswad Siapa yang paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad Berselisih lah Ya Tokoh Tokoh-tokoh Quraish itu Ya Ketika berselisih Belum ada jalan kesepakatannya Nah Kemudian tokoh-tokoh Quraish ini berkumpul Ya Berkumpul kemudian Membuat sebuah kesepakatan Siapa yang masuk duluan Melalui pintu Tersebut Maka Dialah yang berhak untuk Meletakkan Hajar Aswad Nah Seketika itu Nabi Muhammad Yang masuk Terlebih dahulu Terlebih dahulu Nah Kemudian banyak orang-orang Quraish Yang merasakan Senang Ya Lega Karena yang masuk di masjid tersebut adalah Nabi Muhammad Nabi Muhammad Karena di kalangan orang Quraish Nabi Muhammad itu terkenal dengan kejujurannya Kejujuran yang sehingga mendapatkan julukan Yaitu Al-Am Al-Amin Atau yang dapat dipercaya Dapat dipercaya Nah Ketika Nabi Muhammad itu masuk Anak-anak Ya Mendamaikan perselisihan antar Tafak Quraish Nabi Muhammad membuat sebuah Terobosan Ya Apa itu Nabi Muhammad meminta Sehelai kain Kemudian kain tersebut Dihamparkan Ya Nabi Muhammad kemudian mengambil Batu hajar aswat itu Dan diletakkan di tengah kain tersebut Kemudian Menyuruh Para tokoh Quraish Untuk memegang Apa namanya Memegang Unjung-unjungnya Kain tersebut Nah Dipenganglah Kemudian diangkatlah Dan dibawa Di tempat semula Sesampainya di tempat semula Anak-anak Baru Nabi Muhammad Meletakkannya Di tempat Tersebut Nah Dari Hal seperti ini Anak-anak Atau dari hal kejadian Seperti ini Yang sehingga Orang Quraish itu Sangat senang sekali Lega Anak-anak Ya Sangat lega sekali Nah Kemudian dari situlah Ya Nabi Muhammad Mendapatkan Juklukan Atau Lakob Yang disebut dengan Al-Am Al-Amin Apa itu Al-Amin Artinya Artinya itu adalah Dapat dipercaya Dapat dipercaya Itulah Keladan Nabi Muhammad Dalam bermasyarakat Bermasyarakat Yakni Mendamaikan Nah Mendamaikan Tokoh Quraish Yang berselisih Karena Peletakan Hajar As Aswan Selanjutnya Anak-anak Nah Terima kasih Anak-anak semuanya Ya Pak Torit Minta Ketika Pembelajaran Dari rumah Anak-anak tetap Belajar dengan Baik Dan Rajin Ya Jangan sampai Malas Anak-anak ya Terus Sholatnya Jangan lupa Lima Waktunya Harus Dikerjakan Orang tuanya Dibantu Ya Terus Kalau Apa namanya Kalau Sholat Jangan sampai Tel Jangan sampai Telat Anak-anak Ya Syukur Kalau bisa Dengan Berjamaat Berjamaat Pahalanya 27 derajat Baik Anak-anak Semuanya Dari Pak Torit Cukup sekian Kurang lebihnya Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih